Kasus tambang pasir ilegal di desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, memasuki babak baru. Penyidik Polres Magetan sudah menyelesaikan proses penyidikan. Hasilnya, tim penyidik menetapkan pria berinisial M, selaku pemilik tambang asal Karas Magetan, sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara karena menjalankan usaha galiance tanpa izin dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara dan hanya saja tersangka tidak ditahan. Kasat Reskrim Polres Magetan, Ibtu Rudi Hidayanto mengatakan, berkas penyidikan sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan. Alhamdulillah proses penyidikan yang kita lakukan ini sudah tuntas dan sudah kita lakukan penetapan tersangka. Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga sudah dilakukan pemberkasa. Tersangka yang kita tetapkan ini sesuai hasil gelar, hanya satu orang atas inisial M. Statusnya pemilik? Dia sebagai pemilik tambang. Nah, dia di proses penyidikan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penambangan ini tanpa izin. Atas kasus ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 5 unit dump truck dan satu alat berat eskavator berstatus pinjam pakai.